When they are down, when they are tested, they find a way to it. Sorak-sorai kegembiraan terdengar di tengah demam sepak bola yang melanda Albania. Tergabung dalam grup E bersama Polandia dan Republik Ceko, Albania sempat diremehkan. Namun di menit-menit akhir, The Flying Eagles justru jadi salah satu kejutan terbesar di kualifikasi Euro 2024 kemarin. Sang Elang mengamankan satu tempat di putaran final dengan status juara grup. Elisid Heissach CS bahkan hanya mengantongi satu kekalahan dari delapan pertandingan. Pertandingan ini turut mengangkat nama sang pelatih, yakni Silvino. Lantas, bagaimana perjalanan ex-Barcelona itu saat membawa sang Elang terbang sampai di titik ini? Meski baru ditunjuk menangani tim Nas Albania pada awal tahun 2023, Silvino sudah memberikan dampak yang cukup signifikan pada tim. Dirinya jadi dalang dibalik keberhasilan The Flying Eagles menembus putaran final Euro 2024. Tapi sebelum ngomongin bagaimana kecemerlangan Silvino memimpin Albania, siapa sih sebenarnya orang ini? Silvino sendiri merupakan mantan pemain yang berposisi sebagai back kiri. Ia tercatat pernah membela tim Nas Brazil di awal tahun 2000-an. Di level klub, meski sempat membela Manchester City, Arsenal dan Celta Vigo, Silvino lebih dikenal sebagai pemain Barcelona. Sepanjang karirnya itu, Silvino tak serta-merta bermain sepak bola saja. Ia juga banyak mengamati pelatih-pelatih top yang pernah bekerja sama dengannya. Di Arsenal, misalnya, Silvino telah berkembang jadi lebih baik di bawah kejeniusan Arsene Wenger. Ia melihat Wenger sebagai sosok yang dikagumi oleh kawan atau lawan. Silvino banyak belajar tentang kedewasaan, komunikasi, dan kebijaksanaan darinya. Sementara di Barcelona, ia jadi bagian dari skuad asuhan Frank Richard. Legenda sepak bola Belanda itu menjadikan Silvino sebagai sosok penting di sektor kiri dalam proyek kebangkitan La Blaugrana. Tak sampai di situ, Silvino juga sempat merasakan kejayaan Barcelona yang meraih treble di era kemunculan Pep Guardiola. Bermain di bawah pelatih-pelatih hebat membuat Silvino kaya akan pengetahuan sepak bola. Meski begitu, Silvino taju mawa. Ia terus berkelana untuk menimba ilmu, bahkan setelah tak lagi bermain secara profesional. Setelah pensiun pada tahun 2010, Silvino tak mau membuang waktunya hanya untuk leha-leha di rumah. Maka dari itu, setahun kemudian, ia langsung kembali ke sepak bola sebagai asisten pelatih di Cruzeiro, Sport Receive, hingga Corinthians. Tak cuma di Brazil, Silvino juga sempat menyeberang ke daratan Italia untuk menimba ilmu. Alih-alih jadi pelatih, di Italia Silvino menantang dirinya untuk menjadi direktur teknik Inter Milan pada tahun 2014. Jabatan ini membuat Silvino memandang sepak bola dari sudut pandang yang lebih luas dari biasanya. Semua yang dikerjakan adalah suatu hal yang baru baginya. Silvino belajar bagaimana mengelola tim, bernegosiasi, hingga bagaimana cara menghadapi orang-orang penting yang ingin bekerja sama dengan Inter Milan. Selain itu, di Inter ia juga bekerja sama dengan pelatih asal Italia, Roberto Mancini. Lagi-lagi, Silvino tak membuang kesempatan ini untuk mengeruk ilmu dari mantan pelatihnya itu. Ya, ini jadi kali kedua Silvino bekerja sama dengan Mancini. Sebelumnya, Silvino sudah pernah jadi anak didik Mancini sewaktu masih bermain di Manchester City. Setelah menuntaskan tugasnya di Inter Milan, akhirnya Silvino kembali ke dunia ke pelatihan. Ia ditunjuk sebagai asisten pelatih timnas Brazil pada tahun 2016. Nah, di Brazil ia bertemu dengan Tite, sosok pelatih yang cukup dihormati di Brazil. Silvino memanfaatkan setiap momen kebersamaan dengan pelatih kawakan itu untuk mempelajari bagaimana cara kerja sepak bola Brazil. Tiga tahun berada di staff kepelatihan Tite, Silvino mulai yakin kalau dunia manajerial adalah jalan yang akan dia pilih. Silvino pun makin pede untuk mengambil kesempatan jadi pelatih utama setelah tugasnya selesai di tim nasional. Sempat menjadi asisten pelatih timnas Brazil dari 2016 hingga 2019, Silvino akhirnya merasakan jadi pelatih utama pada Juli 2019. Lyon jadi klub profesional pertama yang ia tangani. Sayangnya ia gagal total di Lyon. Silvino pun memutuskan pulang ke Brazil untuk kembali menangani Corinthians pada musim 2021-2022. Di Brazil, Silvino kembali gagal. Ia tak memberikan gelar apapun untuk Corinthians. Akhirnya ia dipecat dan sempat nganggur selama satu tahun. Silvino akhirnya ditunjuk sebagai pelatih timnas Albania pada awal tahun 2023. Ia pun tak menyianyiakan kesempatan ini. Di timnas Albania, kualitas Silvino dalam mengelola tim mulai terlihat. Silvino merangkum semua pembelajaran yang didapat dari karir sepak bolanya yang panjang. Dan timnas Albania adalah hasilnya. Salah satu inovasi yang dibawa Silvino adalah penggunaan pemain sayap. Ia meniru apa yang dilakukan Pep Guardiola dan kebanyakan pelatih modern lainnya, yakni menggunakan sayap terbalik. Dalam hal ini, Silvino memanfaatkan pemain sayap berkaki kiri untuk mengisi sektor sayap kanan dan begitu pun sebaliknya. Jadi, kita melihat Jasir Asani yang dominan menggunakan kaki kiri bermain di sektor sayap kanan. Sementara Mitro Uzuni yang berkaki kanan justru mengisi sektor sayap kiri. Selain itu, Silvino juga meningkatkan kualitas transisi Albania. Dengan skema double pivot andalannya, Silvino memerankan dua gelandang untuk menjaga kedalaman. Biasanya, Yiber Ramadhani dan Christian Aslani yang akan memikul tugas ini. Jika menghadapi serangan balik, mereka akan menahan gempuran sambil menunggu pemain lain turun. Pelatih berusia 49 tahun itu gemar menciptakan permainan kolektif di timnas Albania. Ia sadar kalau timnya bukan unggulan, jadi memanfaatkan kerja sama tim dan kesabaran dalam membangun serangan adalah identitas baru Albania di kualifikasi Euro 2024. Dengan gaya bermain ini, timnas Albania bisa mengatasi perlawanan tim kuat macam Polandia dan Republik Ceko. Mereka bahkan memencaki grup E dengan raihan 15 poin. Albania hanya kalah sekali dari Polandia di pertandingan pembuka, sebelum akhirnya tak terkalahkan di tujuh pertandingan sisa di kualifikasi Euro 2024. Silvino membongkar treatment khusus untuk menjadikan timnya sebagai tim yang bermain kolektif. Dilansir ESPN, ia harus membangun kedekatan dengan para pemain terlebih dahulu. Tak tanggung-tanggung, Silvino sampai rela tinggal di Albania dan belajar bahasa Albania agar memudahkan komunikasinya dengan seluruh elemen yang ada di piramida sepak bola Albania. Sejak hari pertama ditunjuk sebagai pelatih, Silvino sudah disibukan dengan berkas seluruh pemain Albania. Ia mempelajarinya satu persatu untuk mengetahui latar belakang dan gaya bermain para pemainnya. Ia bahkan sesekali meluangkan waktu untuk menonton anak asuhnya yang bermain di Serie A. Di ruang ganti, sang juru taktik selalu menanamkan paham kalau Albania itu satu kesatuan. Tak ada yang boleh membawa status bintangnya jika sudah bermain untuk tim Nas. Di mata Silvino, semua pemain sama. Tak ada yang akan mendapat perlakuan spesial darinya. Metode pendekatan ini ia pelajari dari Arsene Wenger yang selalu bisa meredam aura kebintangan pemain-pemainnya. Buat dari upayanya untuk serius membenahi persepak bolaan Albania, Silvino jadi sosok yang begitu dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat di sana. Ia bahkan dicap sebagai pelatih terbaik Albania dalam sedekade terakhir. Oleh karena itu, setelah membawa The Eagles ke Euro 2024, Silvino dianugrahi warga negara Albania oleh pemerintah setempat. Pencapaian ini memang layak untuk dirayakan, tapi Silvino tak boleh lama-lama larut dalam kegembiraan. Cobaan sesungguhnya sudah menanti. Albania akan menghadapi Italia, Kroasia, dan Spanyol di grup B Euro 2024. Putaran final adalah level yang jauh lebih sulit dari sebelumnya. Mampukah Silvino kembali menunjukkan magisnya?